Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Babi Amirullah di konten video kali ini saya mau review ya apa bagaimana sih treatment ya untuk atau ketika tanaman hias kita ya salah satunya adalah aglonema ya aglonema yang saya pegang ini ini terketah apa namanya pertumbukannya terganggu ya layu ya kemudian apa terkesan mau mati ya mesinnya kalau lihat dari penampakannya mau mati seperti ini ya sudah lainnya pada akhirnya cukup ya pencahayaan mungkin terbilang cukup ya mungkin lebih satu atau dua jam tapi mau mati gini nah ini saya ada beberapa hal yang akan saya lakukan yang pertama mungkin itu ini saya akan cacah ya nanti akan saya kembang biarkan aja ya jadi batang yang panjang ini kan ini panjang ya kalau kita lihat dari akarnya sih memang pertumbuhannya bagus bagus ya tapi cenderung si daun ini mudah layu ya kemudian mati kemudian batangnya jenis juga lebih terkapa lebar namanya ramping ya tidak kokoh gitu kan tinggi sepertinya memang kekurangan sini atau cahaya ketika penempatannya awalnya sih bagus ya Nah ini saya akan coba potong-potong ya menjadi bibit nanti ya gimana sih treatmentnya atau carlah kita mau apa namanya melakukan langkahnya ya akan langkah untuk menjadi aglonema ini supaya lebih nanti banyaknya jadi banyak yang anak-anak saya akan melakukan dengan cara teknik ke steknya stek batangnya seperti ini Oke pastikan yang pertama adalah pisau yang kita gunakan adalah steril ya ini saya sudah tadi udah basuh dengan alkohol ya coba saya lakukan lagi ini alkoholnya ya alkohol saya coba bayi lagi supaya kita eh steril ya artinya tidak terkena nanti akhirnya penyakit ya kemudian saya lakukan pemotongan ya jadi ini saya buang karakternya semua yang sekarang terutama di Bogor di daerah saya ini hujannya curah hujam cukup tinggi sekarang ya jadi cenderung tanaman hias itu itu mudah busuk ya apabila apalagi kalau mungkin terlalu sering terkena air nah ini dipastikan yang saya cacah ini ini ternaungi ya akan tetapi mungkin kurang sinar atau cahaya matahari jadi jadi si daun efasif pertumbuhan apa tanamannya ini tidak maksimal awalnya saja bagus saya potong kemudian ini yang bisa saya jadikan bibitnya ya simpan di air dulu nih saya potong sini aja ini saya celupkan di air dulu kenapa yang dikhawatirkan itu kalau ada virus ya atau ada kotoran-kotoran yang memang penyakit yang memang menempel di batangnya itu sendiri ya nah kemudian sini ini juga nih pang kebagian atasnya ini akan saya tanam lagi ini saya cuci dulu ya jadi cuci biar bersih kemudian saya simpan di sini ya ini juga sama ya jadi kita taruh aja begini ya kemudian langkah selanjutnya ini juga sama ya yang ini jadi ini akarnya banyak tapi pertumbuhan ke akarnya kurang sehat kemudian kita potong lagi ya seperti ini potong nih kita saya bagi tiga aja nanti pangkala yang busuk ya bagian atas dari bawah kita potong ini ini sama juga ya ini kalau nggak salah ini bigro ya tapi saya buang jadi kalau di kalaupun ditanam ya ini mungkin kemungkinan untuk hidup agak sulit ya kecuali mungkin daunnya dibuang terus kita diopen dulu mungkin bisa itu saya sisakan dua daun aja ya nah ini bagian bawahnya saya buang karena ini tuntan pembusukan ya saya buang saya ambil beberapa batu ini saja aku asli mungkin saya sisakan seperti ini sama dengan ini ini juga terlalu panjang saya potong waktunya seperti ini ya kita cuci dulu nah ini kita sudah dapat bakal bibit ya ini ya bibitnya kemudian ini akan ditanam panjang juga ya nah seperti apa langkah selanjutnya nah ini saya akan menggunakan roundup ya untuk mencegah pembusukan akarnya ini serbuk ya saya campur akhir kemudian diaduk seperti ini ya diaduk ini jangan sampai terkena tangan langsung ya ini gatel sekali atau panas ya kita aduk yang rata nah kemudian ini kita pakai kuas ya baru kita pulaskan kebagian apa batang yang terpotong tadi ini seperti ini ya nah kita lakukan yang sama dengan yang lain juga ya seperti ini kita kemudian nanti biarkan beberapa saat supaya mengering ya nah ini yang sepi yang ini juga sama ya yang ini sama jadi semuanya harus diapa di ini ya kasih roundup atau sampai bawah memang yang aman itu pakai sarung tangan ya cuman insya Allah karena saya udah udah sering ya melakukan ini jadi ya agak bisa inilah mencegah ya mengurangi resiko karena sering nah tapi jangan sampai kita biarkan setelah selesai ya langsung kita tangan kita cuci ya kita khawatirnya panas seperti ini ini adalah fungsinya untuk apa namanya mencegah pembusukan ya kemudian membantu juga mempercepat apa akar muncul ya semuanya nah pastikan ketika menanam nanti ini sudah kering ya sudah kering nanti seperti apa menanamnya nanti saya akan praktekkan ini ya ini sayang kalau kita buang nah inilah salah satu cara bagaimana kita memperbangun tanaman bias kita jadi antaranya algoronema dengan teknik stack batang nanti saya akan tunjukkan apa namanya contoh ya yang sudah sudah jadi ya dengan teknik stack batang ini masih ada ternyata ini harus kalau dibuang sayang ya saya manfaatkan aja mudah-mudahan jadi Bismillahirrahmanirrahim ini bagian bawahnya kita buang yang kemudian kisah kasih redat seperti ini kita biarkan dulu beberapa menit supaya kering ya nah ini yang ini juga sama ya ini ini pertumbuhan akarnya sih bagus ya cuma nggak tahu ya mudah layu gitu dibawahnya sih bagus sehat gitu akarnya kita buang jadi muncul munculnya ke ini ini juga sudah muncul anaknya nih saya bagian bawahnya sepertinya tidak akan dipotong semua jadi ini sudah ada anaknya ini muncul anaknya nih ada-ada tulisnya jadi akar-akar tua aja yang akan saya buang kalau mau bagian bawahnya ditanam lagi pastikan akarnya tidak habis semua ya jadi kita sisakan beberapa karena ada anakan disini jadi butuh tentunya buku makanan dengan cara makin mencari makanan karena melalui akar ya itu kata sih melalui teori biologi seperti itu saya ambil lagi beberapa batang karena terlalu tinggi ya nah jadi nanti akan saya tanam ya jadi jangan mungkin yang jangan apa ya yang mungkin yang jarak tidak terbiasa bermain tanah ya itu mungkin langsung apa kita kalau merawat tanaman itu dengan kalau tidak terbiasa dengan seperti ini telanjang ya artinya tidak menggunakan tangan itu sebaiknya menggunakan sarung tangan khawatir mungkin alergi jadi gatal atau apa ya Alhamdulillah sudah terbiasa ini udah kita tetap yang ini kita kasih nanti kita tanam ya ini supaya tidak terjadi pembusukan ya nah kalau busuk kan cenderung si tanaman itu akan mati nah ini kita lakukan lagi yang ini ya ini sepertinya kurang sehat tapi saya mau kontrol dulu mau lihat ya jadi kalau cara indahkan kita mau melindahkan tanaman ya tanaman hias ini dibalik aja begini kalau medianya poros tapi dia turun sendiri ya nah seperti ini kita medianya poros ya jadi dengan cara dibalik jangan sampai dicabut ke atas yaitu ternyata ini banyak cacing ya cacingnya banyak sekali ini juga sebenarnya apa apa ya cukup sehat ya mungkin sangat kurang silam matahari menurut saya sih jadi ini pertumbuhannya terganggu karena memang tanaman pada dasarnya makhluk hidup tubuh ini seperti kalau teman-teman melakukan proses fotosintesis oke kita lanjutkan tahap selanjutnya yaitu kita lakukan proses apa namanya ya eh 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 tadi batang-batang agro yang sudah terpotong ya ini kita adik-adik pro-up untuk mencoba pembusukan kita lakukan kita lakukan kita lakukan mungkin penyemayanya kita pastikan gunakan karena ini udah bagus ya udah beberapa mungkin sebulan atau sebulan saya sempat disini ya ya pastikan eh media yang kita gunakan poros ya supaya pertumbuhan tanaman diantaranya akar itu mudah kemudian penyiramannya pun nanti si air cepat turun jadi untuk mencegah pengendapan kemudian si media itu baru basah ya akhirnya si batang-batang yang kita tanem itu itu busuk oke saya akan gunakan pot saja ya ini ada pot nih nah ini poros ya banyak sekali lubangnya nih poros kemudian saya simpan medianya tidak perlu full ya tidak perlu full tiga perempatnya saja cukup nah ini seperti ini ya ini bisa aja dengan teknik nanti pengopenan menggunakan di bungkus plastik ya nah kalau trik saya sih ya si media ini tidak saya siram dulu ya mungkin dua hari atau tiga hari baru disiram khawatirnya sih tadi bakal apa namanya bibit ini ini kalau lembab belum apa namanya belum intinya untuk menghindari pembusukan aja ya dibiarkan aja dulu karena mungkin ini sudah cukup pandangan lainnya saya simpan disini seperti ini ya saya letakkan gini jadi ditidurkan aja ya jadi ini sepertinya cukup nanti untuk kita gunakan dua pot ya nah seperti ini ya ditidurkan ya oke nah kemudian kita bagian atasnya kita kasih lagi biar agak menutup oke kita simpan sudah satu kemudian kita tambah lagi satu ini karena ada yang belum yang belum kita kita cek dulu ini udah cukup besar ya lubang apa namanya tuh pori-porinya nama kita si tanahnya enggak tuh satu lalu punya tiga perempat aja oke kita sudah lakukan sama seperti ini kita simpan begini foto yang ini kita mau simpan juga disini misalkan ya nggak papa ya kita akarnya pastikan masih ada yang tersisa ya seperti ini kita kasih ini dulu supaya tidak mengalami pembusukannya kita ini harus dikubur ya Nah kalau ini beda ya jadi nanamnya harus ditegakkan atau berdiri kita taruh di tengah nah seperti ini ya oke seperti ini ya kita tambah nah yang ini sekarang ini kan ini masih fresh ya kalau menurut saya masih fresh ya ini apa sih yang terjadi ya nah sepertinya saya akan buang bagian bawahnya nih sepertinya terlalu panjang ya karena sudah mulai naik ke atas ini juga ada pembusukan sini saya buang ini saya sisakan seperti ini aja nah saya buang jadi akarnya masih ada jadi nggak terlalu banyak akarnya seperti ini ya kemudian kita cuci dulu baru kita kasih ya ya suka payah mencegah pembusukan kita diamkan beberapa ini mungkin kalau ini daunnya terlalu banyak ya kita bisa buang sedikit dan beberapa daun yang bisa kita buang jadi cukup baik oke masih ada kita punya sekarang ini kita simpan dulu biar agak kering nanti siapa namanya si obatnya tadi untuk perangsa lakar kemudian ini bisa kita manfaatkan lagi untuk jadi bibit ya sepertinya ini saya potong semuanya jadi ditanamnya tetap direbarkan bagian bawahnya kita buang sudah saya mau busuk satu nih kita bisa dapat tiga ya tiga batang kecil oke kita kasih kemudian nanti setelah di apa kita tanam ya itu jangan langsung dihujani ya atau langsung terkena air hujan misalkan atau di tempat terbuka kita simpan aja di tempat yang ternaungi ya dengan catatan jangan terlalu sering disiram ya karena semakin yang agak terlalu terhindar dari matahari biasanya tingkat kelembaban tinggi kemudian si medianya itu apa basah ya atau cenderung lembab kayaknya mengalami pembusukan kita simpan seperti ini saya udah dapat tiga ya untuk bibit ya oke siapkan dulu apa namanya tempatnya nah saya akan letakkan disini aja ya ini dirak ini ya sama disini jadi apa tenungi ya nanti tinggal dikontrol jawasi kalau si medianya agak basah ya nanti kita apa namanya kurangi penyiraman nah ini saya simpan disini ya kemudian yang ini juga saya simpan mungkin bisa dikasih air ya dengan cara pakai disemprot pakai sprayer ya jadi untuk mencegah terjadinya pembusukan ya ini tiga pot saya simpan disini oke satu sorry ini satu kemudian dua tiga pot ya seperti ini kalau saya tidak disiram dulu ya mungkin saya mulai menyiram besok atau lusa ya beda nanti dengan yang ada daunnya ya oke kita lanjutkan dengan yang tadi ya yang sudah yang daunnya ini yang bagian atasnya tanggal atas saya akan kanan saya gunakan pot pot kecil aja ini untuk poros ya kasih bawahnya ini apa namanya bekas apa namanya eh sabut kelapa ya ini sabut kelapa tapi yang sudah busuk biasanya digunakan untuk anggrek ya nah kemudian saya kasih media ya seperti ini baru ditanam sesuaikan ukuran tanaman ya bisa tanam ya seperti ini ini bagusnya sih dibungkus ya pakai plastik diopernya ini akan lebih lagi terjamin ya pertumbuhannya jadi cenderung untuk layu yaitu agak terindar lah nah seperti ini jangan terlalu penuh ya mediannya seperti ini ada kemungkinan nanti saya akan open pakai apa plastik disimpan disini kemudian saya ambil lagi pastikan si potnya ini harus benar-benar poros ya karena kita baru nanem mencari tohon yang disesuaikan dengan ukuran pot ya ini kan tadi sudah kering nih siapa ratanya udah ada kering jadi cukup aman untuk kita tanam bisa sih tidak pakai ronat juga ya tapi apa ya agar rentan ya mengalami pembusukan nanti kita simpan seperti ini Oke kita mau lagi ini kalau yang seperti ini terlalu poros ya makanya saya kasih atau lapisan doangnya supaya agak rapat jadi kalau tidak terbiasa tidak menggunakan salong tidak menggunakan santangan jangan ditiru ya kalau saya sih sudah terbiasa sudah akrab dengan media tanah ya atau apapun ya jadi udah nggak apa nggak ragu lagi ya kita tanam lagi Oke kita pinggirnya pastikan agak padat pinggirnya ya jadi jangan bagian dan tengah ya kita gini aja kita padatkan Bismillah mudah-mudahan ini sedia saya udah tiga pot satu pot lagi yang lebih besar saya akan akan digunakan yang ini karena ukurannya besar ya saya colek dulu nih silahkan kurang-kurangnya 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 cukup jadi medianya Alhamdulillah ya udah hampir satu bulan saya ini yang bekas-bekas benar yang cuman saya didiamkan kemudian dicampur dengan yang baru ya baru cukup seperempat ya yang bekasnya sisanya yang nama er yang lama itu yang bekas pakai tiga perempat Oke kita simpan yang ini ya ini sudah kering ya udah kering kita tanam jadi potnya jangan terlalu besar dulu ya biasanya kalau terlalu besar cenderung yang yang akar yang banyak lagi ya kalau kita hobi tanaman ya walaupun mungkin tanaman sekarang sedang turun ya trennya ya tapi kalau yang hobi biasanya terus konsisten karena bagaimanapun juga tanaman itu makhluk hidup ya Insyaallah kalau kita rawat jadi ibadah masih ada satu ya ini juga sepertinya bagiannya agak busuk ya nah busuk saya buang aja bagian bawahnya kemudian akarnya saya buang sedikit ya terutama akar-akar yang tua oke kita kasih tadi akar-akar yang terpotong ujungnya kita kasih sepertinya tahu oke saya sudah punya 1245 pot ya tapi 5678 ada yang tiga pot itu yang batangnya yang saya bisa menjadi lebih dari 20 batangnya kalau satu batang itu misalkan jadi dua atau tiga tunas ya lumayan jadi banyak itulah salah satu mungkin cara pengembang biarkan apa tanaman hias ya bisa dari indukan ya atau bisa dari anakan bisa juga dari batang saya akan menunjukkan apa hasil dari aglonema yaitu dengan step batang tadi ya yang sudah saya anggap berhasil lah itu ada bu ada sampelnya dulu saya pernah bikin saya akan ambil dulu nah ini adalah contoh dari step batang ya yang saya anggap berhasil ya seperti ini ini udah pertumbuhan udah bagus tuh udah jadi ya kalau saya lihat seperti ini karena sudah banyak ini tinggal dipindahkan ke pot yang ini juga sama nah jadi akarnya bahkan sudah banyak sudah cukup dipilihkan ke pot ya yang lebih besar ya oke eh berikan ya saya tadi sudah review bagaimana treatment atau cara cara pengembang biarkan berawal dari menyelamatkan tanaman hias aglonema aglonema itu yang apa namanya pertumbuhannya kurang sehat ya salah satu caranya tadi apa ya karena apa ada-ada harapan ya ini si aglonema ini bisa dikembang biarkan ya dengan dengan melalui batang ya karena batangnya sudah tinggi ya itu itu makanya saya tadi mau melakukan teknik split batang ya split batang dengan tidak membuang pangkal ya ujung dari aglonema itu sendiri ya yang seperti ini kan ini saya batangnya ambil ya tapi ini saya hilangkan sama seperti yang ini juga jadi bagian batangnya jadi bagian batangnya atasnya tidak saya buang tapi bagian bawahnya aja karena setelah dicek memang apa namanya rentan sekali dengan apa namanya pembusukan terkutup sama pangkal bagian bawah yang yang di bagian akar itu jadi saya lakukan teknik penyepekan itu salah satu cara ya ya mudah-mudahan apa namanya dengan bismillah ya cara yang saya lakukan ini namanya berdata positif artinya aglonema bisa tumbuh ya luar-luar-luar tunas ya ke hujan keluar akar dan kita lakukan seperti ini ya mungkin yang terbangkan ya yang di media ini ya mudah-mudahan ini kalau jadikan ini bukan-bukan berkurang malah tanaman diasu kita bertambah banyak kalau banyak kita akan punya nilai ekonomis makanya apa apa mungkin bisa dibuang kita berada di bawah di bawah saja terutama pada perusahaan tanaman dia tetapi tanam dia tidak seperti tanaman dia tetapi tanaman dia tetapi tanaman dia tetapi tanaman dia tetapi dan itu akan ada hal-hal positif yang bisa kita betul namanya sebuming lagi ya kita yang dihitung oke sampai disini dulu review saya tentang pengembangan biarkan tanaman dia tetapi dengan mudah-mudahan konten video ini bisa bermanfaat jika bermanfaat silahkan di subscribe like comment dan share sampai ketemu lagi di konten video berikutnya wabilahitopikoidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati